Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walauwalu para fans ikat dan cinta dan fans nyaman dan manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Hari ini Amanda Manopo dan Arya Saloka diramah bisa turun pamor Akhir spiritual singgung soal pertemuan di ikatan cinta Seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan hal kebaiknya Kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terlebih dari channel ini Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru Terhabis seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys Dilancir dari prbekasi.com Karir Amanda Manopo dan Arya Saloka melejit Usai berperan sebagai pasangan suami istri dalam sinetron ikatan cinta Bahkan para penggemar kerap dibuat baper dengan adegan-adegan romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam sinetron ikatan cinta Pak dari itu, penggemar ikatan cinta kerap menjodoh-jodohkan Amanda Manopo dan Arya Saloka di dunia nyata Peran Andin dan Aldebaran membuat keduanya dibanjiri berbagai tawaran pekerjaan di luar proyek syuting ikatan cinta Mulai dari endorsement hingga menjadi bintang iklan untuk beragam produk Ahli spiritual, Ki Candang Langit pun mengungkap suatu misteri dibalik sinetron ikatan cinta Yang berkaitan dengan hubungan karir hingga masa depan Amanda Manopo dan Arya Saloka Kini Ki Candang Langit membeberkan soal karir aura misteri dalam perjalanan asmara bintang sinetron ikatan cinta itu Dia mengaku tertarik dan itu menjadi alasan mengapa Ki Candang Langit menelusuri soal misteri dibalik sinetron ikatan cinta juga Amanda Manopo dan Arya Saloka Karena orang terkenal dan lagi booming ini biasanya menarik untuk siapapun Terutama dari kalangan seseorang yang suka menggabungkan energi aura Termasuk saya juga kata Ki Candang Langit dikutip dari video yang diunggah 9 Oktober 2022 dalam kanal youtube Ki Candang Langit Dia pertama membeberkan soal Amanda Manopo yang memiliki karisma dan aura yang sangat bagus Dengan adanya aura tersebut Ya Amanda Manopo semakin populer dan perannya di sinetron ikatan cinta itu menambah mahabahnya Karena ia membawakannya semakin bagus Perannya makin menjiwai Ini akan sangat memperkuat auranya beliau Kata Ki Candang Langit Lantas Ki Candang Langit menerangkan soal aura tersebut Menurutnya aura itu merupakan daya tarik yang dimiliki seseorang dan sudah tertanam di dalam dirinya Aura Amanda Manopo ini turut mempengaruhi karirnya juga Bintarnya pun yang melihat dari sisi kehidupannya itu ada sekitar 4 Ada 4 bintang yang tertanam kata dia Apa yang dimaksud dengan bintang tersebut Ya membeberkan bintang itu terdapat satu sisi yakni bisa membawa keberuntungan atau keberkahan Setahun itu satu bintang Nah ini ada 4 jadi 4 tahun dalam keberuntungannya perbintangannya Amanda Manopo untuk karir Amanda Manopo bagus dan auranya juga bagus Kata Ki Candang Langit Dikutip pikiran rakyatbekasi.com Dari berita potensi bisnis berjudul Ramalan karir Amanda Manopo dan Arya Soloka Ahri si spiritual sebut miliki aura bagus saat jadi pasangan Arya Soloka Ini memiliki karismanya Ini yang mengundang banyak kaum Mahawa dengan penasaran dengan sosoknya dan perilakunya Bahkan itu terbawa dalam kehidupan sehari-harinya Kata Ki Candang Langit Dia pun dijelaskannya menyimpannya banyak misteri Untuk karirnya pun hampir sama dengan Amanda Manopo Memang jalan rejeki sudah ditentukan Tuhan Dan kita tidak tahu jalannya seperti apa Namun Tuhan mempertemukan Amanda Manopo dan Arya Soloka Di dalam sebuah sinetron ikatan cinta Ada sebuah keberuntungan buat mereka katanya lagi Dan mereka dalam sinetron ini menjadi pasangan Sehingga ini akan semakin terpancar energinya Yang semakin bagus karena Arya Soloka Ini ada dua bintang yang menyelimuti Sekitar dua tahun ini bintangnya bagus sambungnya Menurutnya jika bintang itu sudah bercatu Bisa saja turun terlebih lagi Tidak hati-hati saat menyingkipi sebuah persoalan atau problem Kalau tidak bisa mengendalikan Ini akan bisa menurunkan pamornya atau auranya Ini sangat mempengaruhi yang jelas kata dia Akan tetapi jika mereka bisa mengambil hikmahnya Dalam menghadapi permasalahan ini tergantung mereka Jika mereka semakin bagus Semakin meningkatkan skill dalam aktingnya Karirnya akan semakin bagus Kata Itan dan Langit Oke guys Begini itu saja Tika yang bisa saya sampaikan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax